Intro Baiklah sahabat telemon Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview 2 parfum Namun sebelum saya lanjutkan video ini Bagi sahabat telemon yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari channel ini Baiklah sahabat telemon Sampai kanan saya ini adalah Parfum kasturi kijang Sedangkan samping kiri saya Ini adalah parfum gaharu putih Kedua parfum ini merupakan parfum Bibit sehingga Wanginya tahan lama Jadi segi warnanya Parfum kasturi kijang ini berwarna coklat Sedangkan gaharu putih Ini berwarna kuning Kuning bening Keduanya mempunyai Tekstur yang cair Sehingga bisa menggunakan botol tola yang roll on Ataupun botol tola yang stick Disini saya menggunakan botol tola stick Dengan ukuran 3 mili Oke langsung saja Kita Tes wangi dari kasturi kijang Kita buka dulu Lalu kita oleskan sedikit saja Karena ini parfum bibit Sehingga segini pun sudah kecium wanginya Kita tutup dulu Masya Allah Ini kasturi kijang ini Memang wanginya wangi khas Khas wangi kasturi Dan ini Wanginya itu ada hangat Lalu tajam Dan Khas ya wanginya itu Ini termasuk wangi parfum yang Tajam Menyengat Dan menyebar Ini termasuk Parfum yang Kalau orangnya sudah pergi Ini Wanginya masih tersisa Jadi orangnya sudah tidak ada Tapi wanginya masih ada Dan saya sarankan Kalau pakai kasturi kijang ini Jangan banyak-banyak Karena wanginya sangat Tajam dan Menyengat Karena kalau kebanyakan Ini bisa bikin orang Pusing Karena saking wangi sekali Kasturi kijang ini Namun enak ini Enak wanginya Kalau dipakai dengan cukup Ini wanginya enak sekali Dan wanginya itu khas Kasturi kijang itu Wanginya khas Oke selanjutnya Kita coba Parfum Gaharu putih Ya Disini juga Sama saya menggunakan Botol torak Stik Yang 3 mili Kita oleskan Sedikit saja Lalu kita usap-usap Agar wanginya merata Kita tutup dulu Oke Wangi Parfum Gaharu putih Aduh Masya Allah Enak ya Jadi yang pertama Kecem itu Dari gaharu putih Memang wangi Gaharu ya Karena memang Variannya gaharu Jadi Aroma gaharunya itu Tidak hilang Lalu ada Wangi segar Disini Segar Lalu sedikit Manis Namun ini Lebih Dominan ke Gaharu dan segar Ya Gaharu dan segar Dan Karena memang Variannya Ode ya Jadi Ada Nuansa Timur Tengahnya Ya Jadi Sahabat Tidak Kalau pengen Wangi Gaharu Namun Segar Ya Saya Sarankan Menggunakan Gaharu putih Dan ini Enak Sahabat Tidak Menurut saya Ini cocok Buat Perempuan Juga ya Jadi Karena Wangi Gaharunya Itu Segar Jadi Cocok Buat Perempuan Juga Oke Sahabat Tidak Dari Dua Parfum Ini Kalau Untuk Kasturi Kijang Ini Parfum Tajam Menyengat Kalau Gaharu putih Ini Termasuk Parfum Yang Soft Ya Namun Kalau Gaharu putih Ini Lebih Ada Nuansa Timur Tengahnya Ya Karena Memang Gaharu Kalau Kasturi Kijang Ya Ini Nuansanya Kayak Nuansa Kolot Ya Apalagi Kalau Yang Suka Pergi Ke Masjid Biasanya Bapak-bapak Yang Pakai Kasturi Kijang Namun Wanginya Khas Kasturi Seperti Itu Namun Keduanya Enak Keduanya Enak Dan Menurut saya Ini cocok Buat Dipakai Beribadah Buat Salat Ke Masjid Ini Keduanya Cocok Pakai Kasturi Kijang Atau Gaharu Putih Jadi Bisa Diserang Sering Seperti Oke Baiklah Sahabat Remon Mungkin Cukup Sekian Review Dari Saya Semoga Bermanfaat